Jadi sebelum live-nya itu, ya kita nyusun konsepnya dulu Ketika semuanya udah rapi, udah nemu konsep yang bagus nih Akhirnya baru live nih di channelnya Kang Ujang Seperti konten-konten di channel Kang Ujang yang lainnya gitu kan Nah, jadi memang di konsep dulu, artinya di setting dulu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi, saya pria di subscribe Dan juga loncengnya di tekan Biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini Banyak sekali yang bertanya di kolom komentar Bang, kok Kang Ujang Bustomi nggak dibahas? Bahkan sampai ada yang bilang takut ya nggak ngebahas Kang Ujang Bustomi Itu kan real Padahal saya sudah pernah bahas Ujang Bustomi sejak lama Sejak setahun yang lalu Di sini ada video saya di tahun 2021, tanggal 13 September Yang judulnya reaction konten kikuk-kikuk di kuburan Nggak bisa lepas dari channel Kang Ujang Bustomi Apakah settingan? Di sini saya bahas sudah, ini adalah konten settingan Coba saya putarkan ya Saya sudah di channel Youtubenya Kang Ujang Bustomi guys Ini nama channelnya ya Semuanya pasti sudah tahu ya siapa itu Kang Ujang Bustomi Jadi memang sudah pernah saya bahas sejak dulu Di sini saya reaction kontennya Ini dia videonya guys Jadi nggak ada pembukaan apa-apa Tiba-tiba langsung lari ke arah kuburan gitu Nah ini dulu waktu backgroundnya masih hitam guys Yang sudah nonton sejak lama pasti tahu Dulu saya itu pakai background hitam semacam ini Ya jadi kalau ada yang bilang Kenapa nggak bahas takut ya Ya itu salah Berarti dia nggak tahu Dia nggak melihat channel saya sejak lama Bahwa sebenarnya saya sudah bahas Ujang Bustomi Jauh-jauh hari Jadi kalau pertanyaannya Ujang Bustomi itu settingan apa nggak kontennya Saya berani bertanggung jawab atas ucapan saya Bahwa kontennya Ujang Bustomi itu Settingan Jelas banget itu adalah settingan Mulai dari dukunnya Dukun santennya itu juga settingan Dan lain-lainnya Lalu di syuting secara live streaming Karena memang sudah di briefing sebelumnya Teman-teman yang pernah nonton kontennya Marshall Radival Pesulap Merah Indonesia Pasti sudah tahu Karena di sana sudah dijelaskan juga Bahwa kontennya Ujang Bustomi itu Hanya settingan saja Dan Marshall Radival ini Pernah buat konten bareng Sama Ujang Bustomi Oke mending kita tonton aja Penjelasan dari Marshall Radival Biar lebih jelas guys ya Coba kita simak videonya Oh pake handset dulu ya Sampai lupa nih pake handset Mungkin disantet kali ya Pesulap Merah Indonesia Biasanya kan gitu ya Coba kita putar ya Biar seolah-olah gue nyari-nyari gitu Terus gue juga mau menyampaikan ya guys Tentang video pertama gue Yang collab dengan Kang Ujang nih Yang ini Nah jadi pernah collab sama Kang Ujang Bustomi ya Ya di video ini kan gue dan Mary Memberikan hadiah untuk Kang Ujang ya Nah itu memberi hadiah Dengan cara ya spesial Dengan cara keajaiban gitu Jadi sebelum live-nya itu Ya kita nyusun konsepnya dulu Ketika semuanya udah rapi Udah nemu konsep yang bagus nih Nah akhirnya baru live nih Di channelnya Kang Ujang Seperti konten-konten di channel Kang Ujang yang lainnya gitu kan Nah jadi memang di konsep dulu Artinya di setting dulu guys Memang konsepnya live Karena gue kaget gitu Kemarin kan ada tukang di rumah gue nih Lagi betulin rumah Terus tiba-tiba dia nanya Eh Kak Marcel kemarin Collab sama Kang Ujang ya Saya bagi jimatnya juga doang Jangan Kang Ujang doang bagi jimatnya Lah kok jadi bagi-bagi jimat gitu Padahal di video Kang Ujang yang Ini yang pertama ya Yang gue collab dengan Kang Ujang Disitu kan sebenarnya gue membongkar Rahasanya dibalik benda-benda yang katanya Bisa bikin beruntung lah Benda-benda yang bisa menolak bala Benda-benda mendatangkan rezeki Dan lain sebagainya Ya sebenarnya bukan bendanya atau jimatnya Yang mendatangkan keberuntungan atau rezeki tersebut Tapi pikiran kamu Yang membuat kamu terfokus pada hal-hal Yang menurut kamu beruntung Sehingga pikiran kamu gak terfokus Terhadap hal-hal yang membuat kamu merasa Sial pada saat itu Maka dari itu sebenarnya bukan jimat-jimatnya Atau bendanya yang membuat keberuntungan Nah di video Kang Ujang kan udah dijelasin kayak gitu Ternyata ada yang berpikiran loh Kalau itu gue bagi jimat ke Kang Ujang Terus di video keduanya Kang Ujang Yang collab dengan gue Di video ini Disitu kan kita dari awal video sampai akhir Ketawa-ketawa tuh Gue lompat-lompatan Kang Ujang juga ketawa-ketawa Itu kayak kita mau memberi pesan Kalau channelnya Kang Ujang hanya sekedar hiburan gitu loh Channelnya Kang Ujang itu hanya sekedar hiburan saja Bukan konten yang benar real gitu ya Seperti nyata kalian lihat bahwa itu Asli gitu guys Gerebeknya itu asli enggak Itu settingan Yang disirius-iriusin amat gitu Itu konsep kita Ketawa-ketawa Eh tiba-tiba Ada nih gue dapet laporan dari admin gue Yang ngotot banget Itu tuh ya kan Marshall mental beneran kan Nggak kuat sama energinya Kang Ujang nih Waduh Nih langsung aja Gue bacain Whatsappnya nih ya Ini nomor makhluk halu ini Empat angka belakangnya gue sensor ya Karena kalau gue tampilin juga Ya kasihan juga lah Ya nanti diteror malah si makhluk halu ini nih Udah halu diteror sama Masyarakat se-Indonesia kan Nanti takutnya malah stress ya Ini aja udah stress Dia bilang kayak gini Dan di video ini Pesulap Merah membuktikan sendiri Bahwa dia nggak kuat sama Chris tersebut Bahkan mental Gimana Masih mau menantang Ujang Busomi Kan astagfirullahaladzim Ini orang kok ya Neror admin gue Dengan kehaluan dia Aduh Ini gue nggak pake Chris deh Ini pake kayu nih ya Nih Ini energinya kuat banget nih Wah Tuh bisa bengkok Selain bisa bengkok Ini energinya kuat banget nih Wah Wah Tuh Mantal-mantalan nih Wah Tuh Gue kayak gitu doang Dianggap mental beneran Asep lalajim Ternyata Sebegitu mudahnya ya Dianggap sakti oleh manusia-manusia halu gitu Akhirnya ya Gue laporin nih ke Kang Ujang Gue bilang kayak gini ke Kang Ujang Screenshutan dari admin gue Gue terusin ke Kang Ujang Penontonmu ada yang chat ke nomor admin ku kang Dia ngotot banget ini Mental beneran Penonton di circle Kang Ujang Dan kawan-kawan kelewatan edan Sampai lompat-lompatan doang Beneran dianggap mental ya Kacau Haha Mudahnya dianggap sakti di Indonesia Di satu sisi ketawa sendiri Di sisi lain jengkel juga bacanya Terus Kang Ujang Ya jawabnya ketawa-ketawa doang Ha Ada-ada aja Nanti buat lucuan-lucuan lagi aja Tuh Ya guys Itunya sudah kita tahu ya Bahwa sudah jelas Itu hanya settingan saja Yang mau nonton lebih lengkap lagi Penjelasan dari Marcel Radival Langsung aja ke channel Youtubenya ya Di video tersebut juga sudah dijelaskan Bahwasannya yang memplopori awal Konten gerebek dukun-dukun Seperti itu adalah Kang Ujang Bustomi Dengan tujuan Berda'wah Jangan pernah takut dengan dukun Dengan setan belek Bahwasannya Kekuatan Allah itu lebih kuat Perbaiki sholat Dan perbanyaklah sholawat Sebenarnya itu tujuan Kang Ujang Bustomi Tentu kita apresiasi niat baiknya Dalam berda'wah ya Tapi di sisi lain sayangnya Justru malah meng-endorse dukun-dukun Sisi lainnya yang menjadi negatif adalah Banyak oknum yang meniru Konten Ujang Bustomi Dengan cara membodohi masyarakat Pakai trik sulap Berkedok ilmu hikmah Berkedok ilmu karomah Berkedok pembersihan rumah Dari jin-jin VIV Ada kelas VIV gitu ya Konsultasinya VIV Bayar 1.500.000 Kalau konsultasi biasa Yang nggak VIV Bayar berapa gitu ya Bisa masukin jin di dalam botol Allahu Akbar Bahkan ada pembuktian minyak kebal gitu Harganya mahal Ditembak pakai airsoft gun itu Ditembak kakinya Ternyata bolong kakinya bocor Saya ngakak ngeliat itu Beneran Bahkan muridnya tuh juga dites Ditembak Sampai memar Perutnya ditembak Saya ngakak Beneran ngakak ngeliat itu Ya Allah Ini akibat fanatik buta Mau aja diperlakukan seperti itu Jadi fanatik buta tuh Bahaya banget temen-temen ya Saking percayanya Wanita ke seorang dukun Sampai fanatik buta Dicabuli pun mau Inilah yang banyak terjadi Alasannya transfer kekuatan Dukunnya ngomong Kamu harus saya transfer kekuatan Biar gak diganggu setan Yang perempuan ngangguk-ngangguk aja Mau-mau aja Karena fanatik buta gitu ya Ternyata setelah sekian lama Baru sadar Yang ditransfer bukan kekuatan Melainkan napsunya si dukun itu Waduh kok malah melebar kemana-mana nih Pembahasannya Intinya adalah Kontennya Kang Ujang Bustomi itu Sebenarnya settingan saja Niatnya baik Sebenarnya untuk berdakwa Tapi ternyata Banyak hal-hal negatif Yang terjadi Ya kembalikan lagi lah Kepada diri kita Sebagai penonton Tontonlah hal tersebut Hanya sebatas tontonan saja Entertainment gitu ya Ambil sisi baiknya Jika ada yang baik Dan buang sisi buruknya Jika ada yang buruk Dan yang paling penting adalah Jaga akidah kita Jangan sampai salah Karena kalau akidah yang salah Bukan lagi halal haram Tapi melainkan syirik Bisa jadi kufur juga Hati-hati Subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Mohon maaf jika ada kata yang salah Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video berikutnya